Rapat Paripurna namasa persidangan 2 tahun 2017 Senin Pagi digeler di DPRD Kota Batam. Salah satu agenda Paripurna adalah laporan Pansus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir Kota Batam. Pada singgah tersebut keputusan belum diambil karena belum ada kata sepakat Pansus dan meminta perpanjangan waktu selama 60 hari kerja. Anggota Pansus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir Kota Batam Udin P. Sialoho mengatakan tambahan waktu ini diminta karena pihaknya masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait tarif parkir, tarif pajak parkir, dan berupa poin lainnya yang belum disepakati. Namun memiliki Pansus merasa penuh merumuskan beberapa hal yang dirasakan sangat substansial yang masih belum diambil keputusan secara bulan antara lain. Satu, struktur dan ketentuan besaran tarif di mana di luar pembicara pasal 16, di dalam pembicara pasal 26 maupun pasal 35 masih belum disepakati. Baik besarnya maupun sinkronisasinya terkait konsistensi atas 3 lokasi parkir. Dan ini pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibedakan menjadi lokasi parkir di luar pembicara, lokasi parkir di luar pembicara, dan lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap. Dua, hasil rapat konsultasi dengan Kementerian dan Kementerian dan Kementerian menyebutkan, parkir berlantangan dapat dilakukan, namun retribusi parkir tidak dapat di pihak ketijakan. Dalam rapat akhir hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 Pansus meminta kepada pihak PEDU Dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Untuk melakukan langkah-langkah konkrit Agar meng-flow up agenda terkaitan perdagang parkir Kepada pihak Kolda maupun Gubernur Untuk mendukung upaya penerapan parkir perlangganan Tiga yang terkait dengan tuan saksi terhadap Dan melanggaran perda ini belum disempatkan Atas data tersebut, Pansus meminta Dalam sidang rapat hari penayaan terhormat ini Untuk dapat memperpanjang pembahasan Panditia Khusus Rakyat Perhubungan Pertang Nomor 1 Tahun 2012 Setelah penyelenggaraan dan retribusi parkir Di Kota Batang selama 60 hari kerja Demikian yang dapat kami sampaikan Panditia Khusus Rakyat Perhubungan Pertang Tim Liputan Klas 7 menginformasikan